Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rauh Motovar Pada kesempatan kali ini kita akan melihat sedikit Upgrade dari sepeda federal Lady Busy Cat ini yang pakai Spro Cat Shimano Dan Spro RD, FD Shifter semuanya pakai Shimano Yang ini pakai Deury Oke kita lihat tampilan Deury itu seperti ini 9 speed Ini break levelnya juga Shimano Yang pasti ini lumayan harganya sekitar Kalau satu-satu hampir 2 jutaan Untuk semuanya Kanan-kiri dan RD, FD nya Seperti ini Groupset nya, mini groupset nya bisa sampai harga sekitar 2 jutaan Tampilannya seperti ini Ini sudah mantep banget Oke kita lihat yang berikutnya Disini untuk crank Ini kayaknya belum HT2 Belum Holotech Oh sudah Holotech ini kita lihat Disini Holotech Nah HT2 ini sudah loncet banget Untuk harga disini Kesaran 900 sampai 1 jutaan Crank nya Dan BB nya Berikutnya Berikutnya Simano Simano Diore XT Nah ini sudah oke banget ini Upgrade nya maksimal Ini kalau seri lama belum ada anting nya Ini pakai adapter anting RD Seperti ini Di pasaran sekitar 30 sampai 50 ribuan Sprank nya juga sudah yang model Simano HG Ini model slope Jadi pastikan Freehub nya juga di upgrade yang model slope Oke kita juga lihat disini Freehub nya pakai M430 Simano Ini loncar sudah Quick release semua depan dan belakang Dan freehub nya sudah Bisa dipakai untuk sampai 9 10 speed 8 9 10 speed Nah Seperti ini Ini kalau gak salah Ukuran 34 sampai 36 Untuk gigi yang paling besar Jadi sudah cocok buat manjak Untuk gigi paling kecil Biasanya 11 itu sudah bisa ngebut Untuk rim nya disini pakai Araya TM840F Double wall Sepersis kayak punya saya Ini aman Jadi Maroda Belakang Gak Ban dalam gak gampang bocor Berikutnya disini Bannya pakai Maxxis Detonator 26 x 150 Ini cocok buat Jalan-jalan asfal Tapi agak burus Karena lebih tipis Dibanding ban-ban Yang ukuran besar Tapi Enak banget Ringan buat Jalan-jalan datar Atau jalan di asfal Oke Buat kalian yang mau upgrade Bisa Buat referensi Perkiraan upgrade nya ini Bisa sekitar 2 sampai 3 jutaan lebih Kalau di upgrade Kalau bawaannya juga Murah Gak perlu upgrade Juga tetap bisa Guest-guest Tapi yang dirasakan Tetap pasti enak Yang pakai upgrade Terutama Kalau hubungannya Dengan Freehub-rehub itu Karena Putarannya jadi Lebih lancar Termasuk Crank nya ini Juga Tidak membebani Kalau yang lama Seperti punya saya Yang belum upgrade itu Putarannya tidak lancar Jadi membebani Putaran Tenaga kita Berkurang jauh Dan untuk RD nya Kalau yang Di ore itu Lebih soft Dan nyaman Dan lebih Presisi Karena RD nya aja Kalau beli Satu bisa 400-500 ribuan Itu sebelah kanan aja Jadi Semua sesuai Dengan Harganya Nah Ini kemarin juga Disarankan temen Pakai upgrade Shimano Untuk Freehub dan Hub nya M430 Buatan Malaysia Itu tulisannya Itu kalau beli Freehub dan Hub nya aja Sekitar 200-an Tidak terlalu maher Tapi Loncar banget Cocok Kemarin temen Yang pakai ini Sudah Gowes Jogja Madura Itu Lancar Tiwi Enak banget Nah Buat referensi Buat temen-temen Yang mau upgrade Oke Kalau ingin Tempat keren lagi Bisa pakai Standar tengah Disini Nah Itu lebih Tampilannya Lebih Keren lagi Menunjang Penampilan Jangan lupa Kalau upgrade keren Update juga Pedalnya pakai Yang Sudah Diring Biar Lebih ringan lagi Oke Terima kasih Buat Pak Anton Yang sudah meminjamkan Sepedanya Semoga Tetap lancar Sepedaan Kues-kues Bareng Bisa-bisa Sepedaan Bareng Oke Terima kasih Semoga Videonya Bermanfaat Jumpa lagi Di video-video Kami Selanjutnya Rauf Amit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih